Pemirsa Pemerintah Kabupaten Siak memberikan bantuan berupa kipas angin, alat pembinaan, alat kerja, serta Al-Quran kepada Rutan Kelas 2B Kabupaten Siak dan bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Rutan Kabupaten Siak. Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diterima langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Kabupaten Siak. Ada pun jenis bantuan yang diberikan, yakni alat pembinaan, seperti mesin, jahit, alat tenun, serta buku bacaan dan Al-Quran. Selain alat pembinaan, Pemda Siak juga memberikan alat kerja dan kipas angin. Menurut Bupati Siak Al-Fedri, bantuan ini dibutuhkan oleh warga binaan di Rutan Siak, mengingat setelah terjadinya musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu. Kepala Rutan Siak, Hairul Bahri Sireger, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang telah memberikan bantuan bagi warga binaan, di mana jumlah narapidana di Rutan Siak sebanyak 292 orang, dengan rincian warga binaan sebanyak 173 orang, dan 119 orang berada di Polres dan Polsek Siak. Selain bantuan berupa barang, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Kesehatan juga memberikan jaminan berupa BPJS Kesehatan bagi warga binaan yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurafian, Kabupaten Siak. Reporter Maisaro, Kameramen Syaiful, melaporkan.